Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkalian bilangan bulat Nah, kalian masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu yaitu tentang penjumlahan Nah, perkalian, perkalian itu sama dengan penjumlahan yang berulang Nah, disini ibu guru sudah memiliki satu contoh soal Soalnya Jika Udin memiliki tiga buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam Berapa jumlah ayam milik Udin? Anak-anak, untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini Seperti biasa, kita harus memahami bahasa matematika dari soal cerita tersebut Nah, dalam soal ini dikatakan Udin memiliki tiga buah kandang ayam yang berisi masing-masing 12 ekor Agar kita lebih mudah memahami, disini ibu guru sudah menyiapkan tiga buah kandang ayam yang masing-masing berisi 12 ekor ayam Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah menuliskan dalam bentuk angka masing-masing jumlah ayam dari setiap kandang Yaitu masing-masing 12 Jadi kita tulis 12 tambah 12 tambah 12 Kenapa ditambah? Karena kita akan menghitung jumlah keseluruhan ayam 12 tambah 12 tambah 12 sama dengan 36 Jadi jumlah keseluruhan ayam dari tiga kandang ini sama dengan 36 ayam Selain dengan cara tersebut, ada pula cara lain untuk menyelesaikan soal tersebut dengan cara sebagai berikut Anak-anak masih ingat, tadi pada soal dikatakan masing-masing kandang terdiri dari 12 ekor ayam Nah sekarang kita ambil angka 12 tersebut Kita pisahkan puluhan dengan satuannya 12 itu sama dengan 10 ditambah 2 Langkah selanjutnya, masing-masing 10 dan 2 kita kali dengan 3 Dapatkan 3 dikali 10 sama dengan 30 3 dikali 2 sama dengan 6 Kemudian hasil dari perkalian tersebut kita jumlahkan 30 ditambah dengan 6 Hasilnya 36 Jadi setelah kita menyelesaikan dengan menggunakan cara pertama dan cara kedua Semuanya mendapatkan hasil yang sama yaitu 36 ekor ayam Untuk perkalian bilangan yang lebih besar, kita dapat menggunakan perkalian bersusun Contohnya, 2 kali 210 sama dengan titik-titik Dalam perkalian juga berlaku sifat pertukaran Yaitu 2 kali 210 sama dengan 210 dikali 2 Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan dalam bentuk perkalian bersusun Caranya, kita tulis 210 dikali 2 Kita mulai dari angka satuan Jadi 2 kita kalikan dengan satuan yaitu 0 2 kali 0 sama dengan 0 2 kali 1 sama dengan 2 2 kali 2 sama dengan 4 Jadi hasilnya adalah 420 Oke anak-anak, jadi demikianlah beberapa cara menyelesaikan soal perkalian Selamat belajar!